Halo teman-teman semuanya Selamat bertemu kembali ya Kita bersama JL Jalan Hidup Oke kawan Apakah kabarnya pada hari ini Semoga semuanya selalu ya Kawan langsung saja ya Inilah Pulling yang Saya dapat ya Yang kita dapat Dua bulan yang lalu kawan-kawan Gimana pada Pas pertama baru dapatnya Pulling ini masih Mudah ya kawan-kawan Masih Paruhnya masih Putih kecoklatan Agak hitam sedikit kawan-kawan ya Nah Saya akan jelaskan sedikit saja kawan-kawan Karena Saya ya Kita belum ikat lagi kawan-kawan ya Masih belum ikat burung pullingnya Kawan-kawan ya kawan-kawan Jadi saya bikin video yang ini saja Ini stok makanannya kawan-kawan ya Padi Biji yang kelapa sawit kawan-kawan ya Oke kita akan lihat lebih dekat kawan-kawan Burung pulling yang Kita dapat Dua bulan yang lalu kawan-kawan Nah ini dia Bulunya masih hijau Saja kawan-kawan Tapi paruhnya sudah merah itu kawan-kawan Sebenarnya burung pulling ini Masih mudah sekali kawan-kawan Nanti kalau dia Dewasa Bulunya itu akan berubah menjadi Abu-abu kawan-kawan ya Abu Kebiru-biruan kawan-kawan ya Ini dia Masih mudah ini kawan-kawan Tapi paruhnya sudah berwarna Merah kawan-kawan ya Bagaimana caranya Supaya burung pulling Mudah Burung pulling yang masih Jantan mudahnya kawan-kawan ya Paruhnya masih kehitam-hitaman Atau putih Kawan-kawan ya Kalau dia masih muda Gimana caranya Ya supaya dia Cepat menjadi merah kawan-kawan Dua bulan sudah menjadi merah begini kawan-kawan Ya rutin saja kawan-kawan ya Kasih Dia Bijian kelapa sawit ini kawan-kawan Place air minum ya kawan-kawan ya Karena burung pulling ini makan dan minum Maka dia akan menjadi merah kawan-kawan Jika burung pulling ini Jantan muda Dua bulanan Dia akan Berubah menjadi warna merah kawan-kawan ya Tapi ada juga yang lama kawan-kawan Jika jantan mudanya Kalau pulling ini Betina mudanya Sudah dua bulanan Lebih atau tiga bulanan lebih Ataupun sampai setahun Dia Gak akan pernah berubah menjadi merah begini kawan-kawan ya Mudanya Kalau dia Burung pulling ini betina Lama kelemaan Dia Dia gak akan berubah menjadi warna merah Paruhnya begini kawan-kawan ya Dia akan tetap hitam Awalnya Sedikit Hitam-hitaman Ada berwarna putihnya Kalau kawan-kawan ya Gak akan berubah menjadi merah Gak akan berubah seperti ini Ini kan dulu Dua bulanan yang lalu Kita dapat Ini kan Jantan mudanya Masih berwarna hitam Campur Merah sedikit Dan ada juga Mudanya hitam Polos Kawan-kawan ya Hitam polos Itu jantan mudanya Masih muda Ada juga yang berwarna putih Kawan-kawan ya Kita akan kasih saja Dia terus ya Kasih saja terus Makanannya bijian kelapa sawit Maka yang jantan muda ini Akan berubah Paruhnya Secepat mungkin Menjadi warna merah Kawan-kawan ya Itulah jantan muda Nah nanti Kalau dia sudah setahun lebih Barulah bulunya ini Akan berubah juga Kawan-kawannya Berubah menjadi coklat Hijau Biru Kawan-kawan Kalau jantan Kalau betina mudanya Semakin lama Biar kita kasih dia Makanan Bijian kelapa sawit ini Semakin lama Dia gak akan Menjadi Merah-merah Kawan-kawan paruhnya Semakin Dua-tiga bulan Sampai setahun Maka Warna paruh betina mudanya Yang betinanya Kawan-kawan ya Khusus betinanya Dia gak akan Berubah menjadi merah Dia akan tetap hitam Oke Semoga Bermanfaat Dan semoga Pecinta burung Semoga semuanya Kawan-kawan bro-brok Semuanya Dapat menyimaknya ya Oke Sekian dulu Cukup Sampai disini Saja ya Penjelasannya Sedikit-sedikit Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya